Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 Yuhibbul khumula Seorang murid Seorang murid Ia mencintai Alhumula wal istitar Tertutup Tertutup tidak dikenal Kesuksesan Itu bukan Dinilai Dengan Terkenal Ada orang Menilai kesuksesan itu Dengan Dikenal Ketika dikenal berarti sukses Tidak dikenal berarti tidak sukses Ibadah ketaatan Itu bukan seperti Sinetron Atau film Banyak yang menonton Tergantung Aktornya Atau artisnya Filmnya bagus Tapi kalau aktornya Tidak terkenal Artisnya tidak terkenal Yang nonton Sedikit Tidak banyak Tapi coba yang main Terkenal Aktornya terkenal Pasti Filmnya Banyak Yang Menonton Nah Dihitung kesuksesan Dari itu Itu untuk Sinetron Atau film Ada pun Kedekatan Kepada Allah Meraih Kedudukan yang tinggi Di sisi Allah Bukan dinilai Dari terkenalnya Ataupun tidaknya Tapi dilihat Dari amalnya Dari perbuatannya Walaupun tidak dikenal Tapi kalau perbuatannya Bagus Perbuatannya Baik Akan memiliki Kedudukan yang sangat tinggi Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ues Al-Qarani Akhlaknya baik Bagus Ketaatannya Luar biasa Tidak dikenal Ues ini Bahkan dikenalnya Ues Bukan karena Ketaatannya Bukan karena Ibadahnya Tapi Stresnya Gilanya Ketika Sena Omar Mencari Ues Di tengah-tengah Orang Tuaf Sena Omar Berkata Ada yang tahu Siapa dari Daerah ini Siapa dari daerah ini Siapa yang dari daerah ini Kami Siapa yang dari daerah ini Ditanya Ditanya Tahu gak kalian Ues Bin Amir Al-Qarani Mereka Mereka mengenal Mereka mengenal Ues Orang yang Stres Orang yang Kumu Kotor Sehingga Ketika Sena Omar Mencari Ues Mereka itu Terkejut Sehingga berkata Sepertimu Mencari Ues Ues Adalah Orang yang Seperti ini Seperti ini Di antara kami Kenapa mereka Gak mengenal Mereka Hanya melihat Tidak tahu Sesungguhnya Ues Sehingga Mereka nilai Pakaiannya Mereka nilai Ues Makan dari Sampah-sampah Yang Ada Akhirnya Kata Sena Omar Aku Hanya bertanya Kamu tahu Enggak Bukan kamu Menceritakan Siapa Ues Terkenal Ues Enggak Bukan dikenal Solehnya Bukan dikenal Alimnya Bukan dikenal Enaknya Ceramanya Enggak Tapi Ues Adalah orang Yang justru Menghindar Dari Dikenal Bahkan Oleh Amirul Muminin Sena Omar Bin Khattab Saat itu Sena Omar Menjadi Amirul Muminin Amirul Muminin Lebih dari Presiden Kalau Presiden Itu Hanya Mengatur Satu Negara Amirul Muminin Itu Kalau Sekarang Mengatur Beberapa Negara Bukan Hanya Kalau Sekarang Diping Seperti Saudi Bukan Hanya Saudi Syria Libanon Jordan Itu Semua Termasuk Termasuk Sam Itu Semua Dalam Kepemimpinan Amirul Muminin Saat itu Sena Omar Menjadi Amirul Muminin Nyari Ues Tapi Apakah Ues Kemudian Bangga Dicari Sama Sena Omar Ketemu Sena Omar Biasa Ues Sama Sena Omar Tak Bangunkan Rumah Tempat Tinggal Dan Yang lain Sebagainya Karena Sena Omar Memuliakan Ues Sebab Rasul Sallallahu Alayhi Masalah Katanya Ues Enggak Kehidupanku Seperti ini Yes Kapan Kita bisa Ketemu lagi Pertemuan Pertama Dan Terakhir Pertemuan Pertama Dan Terakhir Gak Secara Kenal Kalau Kita Coba Ditawari Bukan Minta Ditawari Sama Presiden Enggak 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 Kapan Pertemuan Kemana Terserah Bapak Presiden Kapan Bapak Presiden Mau Ketemu Saya Siap Pasti Itu Ini Ues Enggak Ini Pertemuan Pertama Dan Terakhir Sehingga Enggak 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 Ketemu Lagi Sena Oman Dengan Ues Kenapa Enggak Mau Dikenal Dan Banyak Menceritakan Orang Yang Tidak Mau Dikenal Itu Banyak Makanya Mereka Itu Kalau Datang Malam Itu Senang Yang Kadung Dikenal Kadung Terkenal Datang Malam Itu Senang Mereka Alhamdulillah Bersyukur Mereka Datang Malam Kenapa Sudah Menjauh Dari Manusia Dari Orang Waktunya Berduaan Kepada Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Enggak Diganggu Sebab Kalau Mereka Dikenal Akhirnya Banyak Orang Yang Datang Minta Barokah Minta Doa Ada 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 Itu Dan Yang Lain Sebagainya Macem 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 Masalah Ini Masalah Itu Yang Mau Ini Yang Mau Itu Minta Ini Minta Itu Dan Yang Lain Macem Gak Enak Enak Gak Dikenal Karena Itu Murid Yang Bener Bener Murid Mereka Gak Ingin Dikenal Mereka Lebih Seneng Tidak Dikenal Bahkan Mereka Bukan Hanya Seneng Tidak Dikenal Tapi Benci Gak Seneng Terkenal Namanya Para Aulia Para Aulia Itu Mereka Gak Mau Dikenal Dan Gak Seneng Terkenal Agar Mereka Bisa Terus Berdikir Beribadah Melakukan Kebaikan Dari Kebaikan Ini Ke Kebaikan Itu Dan Nggak ada Yang Mengganggu Enak Anak Mau Tanya Ketika Kita Sedang Asik Berduaan Dengan Yang Kita Senangi Kira-kira Kita Mau Ada Orang Lain Di Antara Kita Nggak Mungkin Kenapa Sedang Asik Berduaan Nggak Mau Ada Orang Lain Nggak Makan Nggak Bapak Mungkin Nggak Sempat Tidur Kenapa Asik Nggak Mau Ada Yang Mengganggu Nggak Mau Ada Yang Mengganggu Para Aulia Gitu Kepada Allah Mereka Asik Dengan Ibadah Dengan Ketaatan Dengan Sholat Dengan Al-Quran Dengan Zikir Asik Mereka Kalau Dia Dikenal Akhirnya Ada Orang Datang Diputus Ini Dan Itu Dan Yang Lain Sebagainya Nanti Kembali Lagi Nah Namanya Putas Putus Ini Nggak Asik Nggak Ini tegang Tegangnya Putus Seperti kalau Nonton Pertandingan bola Atau misalnya Balapan Pas tegang Tegangnya Keplet Kencing Atau Semisalnya Wah Nah Nah Ini Kenapa Nggak mau Tertinggal Padahal Ini ngeliatnya Nggak nyaman Sudah Nggak asik Ini sudah Ngeliatnya Tapi karena Ini Nggak mau Ketinggalan Tahan Ini Sepada Motornya Bawa-bawa Ini bisa Nopak-bawa Nggak tahan Atau Ambil Joget-joget Nggak asik Nggak asik Nihatnya Kan gitu ya Seperti nonton Film Tegang-tegangnya Putus Mati lampu Misalnya Misah Misuh Asik-asiknya Mereka juga Asik-asiknya Berzikir Bermunajat Bermukhotoba Dengan Allah Ada tamu datang Yang harus Ditemui Ada orang Ini Yang itu Dan lain sebagainya Makanya mereka Nggak senang Paham ya Alasan mereka Nggak senang Kenapa Banyak mengganggu Hubungan mereka Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Waktunya mereka Bisa bermunajat Bisa berdoa Bisa Mendekatkan diri Terganggu Dengan Orang-orang tersebut Makanya mereka Nggak senang Dan itu Bukan Nilai Nilai kesuksesan Bukan disitu Nilai kesuksesan Adalah Seseorang Yang hubungannya Terus Dekat dengan Allah Subhanahu Wata'ala Karena ini Bukan Medsos Kedekatan kita Kepada Allah Hubungan baik kita Dengan Allah Bukan Medsos Yang terkandung Apa Terikat dengan Terkenal atau tidak Baru Ini berarti Orang yang sukses Indah Faham ya Jadi bukan Medsos Menjadi orang Yang dekat dengan Allah Bukan seperti Medsos Oh banyak yang Ngelek Banyak yang suka Itu berarti Berhasil Itu Medsos Tapi kalau hubungan Dengan Allah Banyak yang datang Banyak yang meminta Ini Berarti sukses Tidak Bukan itu Tapi itulah setan Yang merasuki otak Seseorang Yang Bisa mereka menjadi apa Dikenal itu Dengan banyaknya Yang datang Kepada dia Banyak yang datang Kepada dia Banyak yang Undang dia Itu berarti Kesukses Itu bukan itu Nilainya Faham ya Bukan itu Karena itu Yang terkenal Mereka itu Sebetulnya Sumpah Kepingin Seperti yang Tidak dikenal Awliya Awliya Yang terkenal Itu Tidak senang Tapi mereka Tidak bisa Kenapa Yang menginginkan Mereka Terkenal Allah Tapi ada Para awliya Yang Tidak diinginkan Oleh Allah Terkenal Itu mereka senang Karena itu Yang terkenal Itu terkadang Kepingin Sepertinya Tidak terkenal Kepingin Kenapa Tidak sedikit Di hadur Awliya Itu banyak orang Yang tidak mengenal Fulan Tidak mengenal Fulan Kenapa Mereka memang Tertutup Seperti biasa Tapi para Awliya Mereka tahu Bahwa Fulan ini adalah Mereka pun Tidak bisa mengucapkan Kenapa Ini ditutupi Ditutup sama Allah Jadi mereka Hanya tahu Sehingga Banyak orang Yang tidak mengenal Hanya Kadang mereka Hadirnya biasa Kadang tidak Hadir mereka Jadi Banyak orang Yang tahu Kenapa Memang mereka Tidak ingin Dikenal Takut Ada yang Tidak bisa ditutupi Karena Allah Membuat Ia dikenal Yang dikenal Yang dikenal Tidak ingin Seperti ini Banyak Ada yang dikenal Wali Memang wali Tapi Sengaja Membuat Yang datang Kepada dia Tidak senang Dengan dia Kenapa Tidak mau Lebih banyak lagi Yang datang Dikenal Dia wali Tapi dia Tidak mau Sampai Lebih banyak lagi Sehingga Kalau ada Orang datang Dia berbuat Sesuatu Yang orang Akan beranggapan Jadi ini Wali Kok Sifatnya Wali Tidak senang Dunia Ini kadang Yang diminta Duit Supaya Orang itu Tidak datang Lagi Dan tidak Menganggapnya Wali Senang dia Kalau tidak dianggap Wali Senang Tidak ditunjuk Karena memang Bukan Dokun Bukan Artis Yang ingin Terus Menampilkan Sesuatu Yang Supaya dia Terkenal Makanya ketika Redup Tidak dikenal Lagi Tidak pakai Lagi Berbuat ulah Berbuat ulah Melakukan ini Melakukan itu Bahkan Mencoreng Nama baiknya Dia akan dilakukan Kenapa Ingin terkenal Ingin dikenal Lagi Seperti itu Tapi awli anda Justru melakukan Sesuatu Yang Membuat orang Tidak menganggapnya Wali Itu senang Nah itu mereka Tidak Tidak senang Tidak dikenal Tidak senang Dan benci Diterkenal Itu mereka Jadi biasa mereka Nah jangan dikira Yang tidak terkenal itu Kedudukannya Lebih rendah Enggak Terkadang Lebih tinggi Dari yang dikenal Lebih tinggi Lebih mulia Dari yang terkenal Makanya ada Bepatah yang mengatakan apa Kam min mashhur Bi barakatil mastur Berapa banyak Yang terkenal Berkatnya Yang tidak dikenal Jadi barokahnya Yang tidak Dikenal Ini Melejut Orang mengenalnya Kalau bahasanya Artis Itu mendewakannya Sudah Orang-orang Mendewakannya Tapi Tapi Ini Terkenal Sebab Orangnya Tidak dikenal Mau jangan Pemain bola Bisa terkenal Dari siapa Dari pelatihnya Atau dari manajernya Dan semisalnya Tapi apakah ada yang kenal manajernya Atau pelatihnya Tidak Ini terkenal Berkatnya siapa Kan gitu ya Lel di tv Berita-berita Ini pemain hebat Tapi Tidak terkenal dia Tapi ada Manajer yang binter Ngeliat Bakat Dibeli Dari Hargan-hargan murah Padahal hebat ini Karena apa Manajer yang ini Tahu Ini bakal menjadi Pemain Yang luar biasa Pindah klub Yang Agak terkenal Atau lebih terkenal Dari klub sebelumnya Dut Klub yang satunya Bukan gak terkenal Klub satunya terkenal Tapi ini lebih terkenal Fannya lebih banyak Misalnya Masuk sini Sebut Dal Dal Sebut Gara-gara siapa Dengan negaranya beda Bukan negaranya dia Bukan Berada di negaranya Tapi akhirnya terkenal Gara-gara siapa Nah seperti itulah Kamin mashhur Bibarakatil Mastur Berapa banyak yang terkenal Itu barokahnya yang tidak Terkenal Nah itu mereka Ya Itu mereka Jadi apapun yang dapat Mengganggu Ketaatannya Kebaikannya Ibadahnya Yang Bisa dilakukan Sendiri Tidak ada yang mengganggunya Di masjid Atau di rumahnya Itu Mereka Mencintanya Apapun yang mengganggunya Mereka gak mencintanya Tapi apapun yang Membuat mereka bisa melakukan Seperti itu Akan mereka Cintai Nah karena itu Ingat Nilai Kesuksesan Hubungan dekat kita Kepada Allah Bukan dari Dikenalnya kita Oleh Orang sekitar Ataupun Orang Luar Tapi hubungan dekat kita Dengan Allah Dinilai Dengan Ketaatan Kebaikan Kita Walaupun tidak Dikenal Siapapun Walaupun tidak dikenal Siapapun Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang-orang yang mulia Orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kebaikan kita Dengan ketaatan kita Dijauhkan dari segala sesuatu Yang menyebutkan kita dari Allah Yang menjauhkan kita dari Allah Yang membuat kita mendapatkan Yang menyebutkan ya Allah Yang menyebutkan ya Allah La'udhu bilham bin dharik Sallallahu alaih salam Muhammadin nabi Al-Umi Al-Salam Alhamdulillahi Rabbil alamin Ya Rabbana Al-Fatihah 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 Al-Mustafa Al-Fatihah 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 selamat menikmati